Saya tidak boleh menatap matanya tapi saya coba untuk menatap matanya Pada akhirnya saya menemukan disitu ada bayangan muka saya sendiri Jadi malah saya kayak monyet atau monyet yang gak saya milih Walaupun saya sering mengupload ke tempat-tempat di orang Sebagian orang mencari pesukian namun juga saya selalu Tidak untuk membodohi atau untuk mengiring Penonton untuk mempercayai namun juga bersikap diwasa Bersikap bijak bersikap dan menggunakan Salam damai sejahtera bagi kita semua Kali ini Lintas Batas Dimensi ingin mengulas tentang Sebuah tempat yang dipercaya untuk mencari pesukian yaitu di daerah Ngujang Kabupaten Tulungagung dan Ada juga situs makam Tumenggung Surontani yang berada di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung juga Dan akan kita ulas satu persatu siapa dan Ada apa di kedua tempat tersebut Ini adalah jembatan baru yang dibangun oleh Presiden Jokowi Menggantikan jembatan yang lama yang sudah hampir roboh Yang juga konon keramat karena dihuni oleh beberapa kerah Yang dipercaya jelman dari makhluk halus Dan ini adalah jembatan penggantinya Di jembatan yang lama yang dikeramatkan dulu Banyak para pengemudi atau sopir-sopir yang saat melintas Mereka harus membuang sesuatu misalnya uang koin atau sebatang rokok Di jembatan tersebut dengan harapan untuk supaya tidak diganggu Karena jembatan ini juga lokasinya yang jembatan lama Sangat berdekatan sekali dengan lokasi makam Dimana sebagian orang mempercayai untuk mencari pesugian Dan ada pantangan menurut masyarakat tempat Ini adalah jembatan lama yang sudah longsor Dan mungkin juga sudah hampir roboh Yang ada monyetnya yang dipercaya peralihan atau perpindahan Dari makam ke jembatan ini Hanya main-main saja karena lokasinya juga berdekatan Ada kepercayaan masyarakat konon katanya Kalau bertemu dengan monyet-monyet kita tidak boleh menatap matanya Tapi saya coba untuk menatap matanya dalam-dalam Saya pelotot bisa lihat Sampai begitu lama Pada akhirnya saya menemukan disitu ada Bayangan muka saya sendiri Jadi malah saya kayak monyet Atau monyet yang kayak saya Hal-hal yang sekiranya bagi saya Tidak masuk akal itu Sering kali sengaja saya Coba Bukan benar di saya mencoba untuk Tidak mempercayai Tapi saya coba untuk Memakai logika Karena kalau monyet-monyet itu ditatap Ya bisa marah Karena kita dianggap tidak Bersahabat atau akan memusuhi Dan itu logika saja Ini adalah halun-halun Kota Tulungagung Yang sekarang sangat indah sekali Saya dulu sekitar tahun Belum ada tahun 2000 Sering sekali Jalan-jalan ke Blitar Ke Tulungagung Ke Kediri Kotanya masih sangat Terbelakang Tapi sekarang Sudah sangat maju sekali Dan ini adalah Situs Makam Tulungagung Surontani Yang Berada di Desa Wacak gitu Dan ini sangat fenomena Karena Komplek pemakaman Ini Diperkirakan Diperkirakan Ada sekitar Pada tahun 1789 Masai Dan Banyak Makam-makam kuno Yang berada di Komplek pemakaman ini Selain yang Dimakamkan Tumunggung Surontani Juga ada Beberapa Bunggawa Atau Anak buahnya Konon Tumunggung Surontani Ini juga Berasal dari Mataram Dimana Konon Itu Menggung Surontani Ini Diusir Atau Dibuang Oleh Kerajaan Mataram Ke Daerah Tulungagung Sekarang Namun Dulu Sebelum Bernama Tulungagung Masih Bernama Daerah Ngerowo Dan Beliau Bapak Talas Beliau Membuka Hutan Lahan Di Desa Ngerowo Ini Dan Kemudian Mendirikan Perkampungan Sehingga Lambat Laun Menjadi Ramai Dan Penduduk Di Sekitar Ngerowo Berbondong-bondong Untuk ikut Tinggal Karena Tanahnya Subur Sehingga Tercipta Sebuah Desa Dan Lama-lama Berkembang Menjadi Sebuah Kota Dan Pada Perkembangan Kemajuan Zaman Akhirnya Dinamakan Tulungagung Yang Berada Pada Wilayah Kabupaten Artinya Bukan Lagi Sebuah Desa Menjadi Sebuah Kabupaten Dan Tumenggung Surontani Sendiri Wafat Diperkirakan Sekitar Tahun 1826 Masai Di Daerah Ngerowo Sini Juga Dimana Jikal Bakal Beliau Membuka Lahan Bertani Dan Bercocok Tanam Dengan Masyarakatnya Dan Beliau Juga Dimakam Di Ngerowo Juga Ini Adalah Ngujang Dimana Di komplek Pemakaman Ini Masih Banyak Juga Orang-orang Dari luar Kota Tulungagung Yang Percaya Untuk Mencari Sesuatu Yang jelas Untuk Berharap Mencari Pesukian Di Komplek Pemakaman Ngujang Ini Dimana Banyak Nyomet Nyomet Monyet Monyet Atau Kerah Yang Kelihatan Sangat Sinak Tapi Juga Dipercaya Merupakan Perwujudan Dari Makhluk Atau Orang Yang Memuja Pesukian Di Tempat Ini Konon Kalau Orangnya Sudah Terkabul Dan Nantinya Mati Si Pelaku Tersebut Akan Menjadi Warga Atau Menjadi Rakyat Di Komplek Pemakaman Ini Konon Ceritanya Dulu Ada Sebuah Pesantren Dan Bahkan Masih Ada Sampai Sekarang Di Desa Ngantru Tidak Jauh Dari Lokasi Ngujang Ini Kebetulan Ada Pengajian Atau Sedang Santrinya Sedang Ngaji Dan Ada Dua Santri Lagi-lagi Dan Perempuan Tidak Ikut Ngaji Mereka Bermain-main Di Tempat Ini Namun Waktu Itu Masih Berupa Kebun Dan Pohon Besar-besar Belum Ada Makam Dan Kedua Anak Ini Berlarian Dan Memanjat Manjat Pohon Dan Akhirnya Sang Kiai Lewat Di Sekitar Situ Dan Mengetahui Kedua Santrinya Tidak Ikut Ngaji Sang Kiai Menegur Kedua Santrinya Tadi Loh Lenduk Yang Lain Ikut Ngaji Kok Kamu Malah Peningan Kok Kamu Malah Manjat Manjat Kayak Kayak Monyet Dan Akhirnya Konon Setelah Kiainya Berkata Demikian Kedua Santri Tersebut Berubah Wujud Menjadi Kedua Ikor Monyet Walau Walam Itu Hanya Sebuah Cerita Dan Saya Juga Tidak Pertaya Cerita Itu Tapi Ceritanya Berkembang Seperti Itu Jadi Kita Ya Kita Tetap Terserah Kita Yang Menilai Atau Kita Yang Cerdas Dalam Menjikap Biaca Disini Ada Dua Makam Satu Makam Cina Satu Makam Jawa Atau Makam Kampung Yang Banyak Monyet Yang Dimakam Kampung Dan Lepas Dari Itu Semua Tulung Agung Kota Yang Indah Saya Dulu Sering Kali Kesana Saya Dulu Mungkin Sampai Seminggu Dua Minggu Ketulung Agung Blitar Sampai Kedara Pantai Yang Liep Malang Selatan Lewat Blitar Terus Dulu Hapal Sekali Saya Sering Berkunjung Dan Kotanya Berubah Menjadi Sangat Indah Sekali Dan Pantai Pantainya Mempunyai Garis Pantai Yang Sangat Luar Biasa Elok Karena Di Laut Selatan Mempunyai Ombak Yang Sangat Besar Dan Perbukitan Perbukitan Yang Sangat Indah Untuk Dijadikan Wisata Dan Sekarang Sudah Banyak Wisata Pantai Di Sekitar Tulung Agung Tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Monggo Silahkan Bagi Anda Yang Belum Like Share Subscribe Silahkan Jika Anda Menyukai Video Ini Jika Anda Tidak Menyukai Monggo Juga Tuhan Tidak Apa Yang Penting Saya Berusaha Menyajikan Video Atau Cerita Yang Berusaha Menggunakan Logika Walaupun Saya Sering Mengupload Tempat Tempat Orang Sebagian Orang Mencari Persukian Namun Juga Saya Selalu Apa Tidak Untuk Membodohi Atau Untuk Mengiring Penonton Untuk Mempercayai Namun Juga Bersikap Dewasa Bersikap Bijak Bersikap Dan Menggunakan Logika Saya Juga Orang Jawa Saya Juga Dibesarkan Dengan Tradisi Jawa Tradisi Keraton Yang Kuat Namun Juga Semua Harus Mendahulukan Logika Nomor Sijinggundeli Nomor 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 Dibesan oleh Para Orang Orang Tua Atau Yang Yang Saya Dahulu Sehingga Apapun Tidak Selalu Harus Kita Kelenik Kan Tidak Harus Selalu Kita Pandang Sebagai Hal-hal Yang Aneh Namun Kita Harus Selalu Bisa Mengedepankan Nalar Adapun Kalau Kita Tidak Bisa Menggunakan Nalar Itu Adalah Bagian Dari Rahasia Ilahi Dan Kita Tidak Bisa Menguak Mungkin Demikian Dulu Lintas Batas Dimensi Sekian Dan Terima Kasih Tidak